Kurang strike kalau nyanyi ya Sungguh indah kau Tuhan Lebih inatnya saya nyanyi Indah kali kau Tuhan Coba kita pakai itu sama Satu, dua, tiga Indah kali kau Tuhan Lanjut Terima kasih dan sayang Lanjut Kau tempat perlindungan Bagi setiap hati Yang terluka Indah kali kau Tuhan Indah kali kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Saudara percaya Bahwa Tuhan itu indah sekali Sungguh indah Tuhan Amin Kenapa saya katakan Tuhan itu sungguh indah Bahkan lebih kerennya Indah kali kau Tuhan Kenapa Kenapa Karena tadi nasib pembimbing kita berkata Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau Bukankah ini janji yang hebat buat kita Siapakah kita sehingga Tuhan menyertai kita Siapakah kita sehingga Tuhan tidak meninggalkan kita Bukankah kalau kita jujur Seringkali kita tidak setia kepada Tuhan Kalau kita jujur Bukankah seringkali kita mengecewakan hati Tuhan Bukankah seringkali kita juga kecewa kepada Tuhan Padahal sebenarnya Tuhan itu tetap setia dalam hidup ini Betul kan? Maka betul Indah kali kau Tuhan Dia sungguh indah dalam hidup ini Nah jemaah Tuhan yang dia kasih Saya percaya bahwa Manusia itu dicipta Dalam kondisi titik krusial Yang kalau kita tidak menyadari itu Maka kita akan gagal dalam hidup ini Kalimat titik krusial itu bukan berasal dari saya Tapi dari seorang hamba Tuhan besar di Indonesia Dia berkata begini Tuhan berani menciptakan manusia Dengan titik Menempatkan titik krusial Dalam diri manusia itu Tetapi satu sisi Titik krusial itulah Yang membedakan manusia Dengan ciptaan yang lain Dimana Bina akan dicipta Hanya dengan potensi jasmani Meleka dicipta Dengan potensi rohani Tapi manusia dicipta Dengan dua potensi Yaitu potensi jasmani Dan potensi rohani Bukankah itu menjadi sebuah titik krusial Potensi jasmani Dan potensi rohani Digabungkan di dalam satu pribadi Yang namanya manusia Binatang dicipta Dicipta hanya potensi jasmani Dan potensi jasmani Seringkali menjalani hidup ini Tidak gampang Kadang satu sisi kita ditarik Dari sisi rohani Yang akhirnya melahirkan kita Menjadi orang-orang Yang rohani Akhirnya menarik diri Daripada kumpulan Kemasyarakat Dan tapi seringkali juga Kita ditarik Kepada kebutuhan jasmani Dan kadang-kadang Kita melupakan Tuhan Di dalam kehidupan kita Dan bukankah itu suatu pergumulan Yang hebat dalam hidup ini Tapi kita bersyukur Ketika Tuhan menempatkan potensi itu Ingat baik-baik Tuhan berjanji Aku sekali-kali Tidak pernah membiarkan engkau Aku sekali-kali Tidak akan pernah apa? Menupakan engkau Saudara ku Ayat ini membawa Untuk kita memahami Bahwa Dalam hidup ini Walaupun ada titik Rusia Tapi kita tidak pernah Berjalan sendirian Ada Allah yang mencipta kita Tidak pernah membiarkan kita Tapi ada Allah yang mencipta kita Yang tidak pernah meninggalkan kita Itu kekuatan Dalam kehidupan ini Maka saya percaya Apa yang dikatakan oleh Daud Dahulu aku muda Sekarang aku menjadi tua Tapi aku tidak pernah Melihat orang yang Percaya kepada Tuhan Meminta Minta roti Kenapa? Karena di dalam Pendidikan Tuhan Tuhan memperlengkapi kita Dengan dua hal yang istimewa Yang pertama Dia seringkali Menopang hidup kita Dengan bijaksana Sehingga kita bisa Mengatur hidup ini Sesuai dengan kehendaknya Tetapi ketika Masalah itu Seakan-akan Sulit Untuk kita tangani Maka dia memperlengkapi kita Dengan namanya mujizat Banyak anda Tuhan mungkin Tidak percaya dengan mujizat Tapi saya sampai saat ini Sampai Yesus datang kedua kali Saya tetap percaya Bahwa mujizat masih ada Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Amin Maka di sana Tidak ada masalah yang Tidak dapat dipecahkan Dalam hidup kita Karena dia Tidak pernah meninggalkan kita Dan dia tidak pernah Membiarkan kita Hari ini Kita akan baca Satu teks bagi kita Untuk kita belajar bagaimana Membalance Dua potensi Titik kursial Dalam hidup kita Sehingga akhirnya Kita tidak salah Mengarahkan Sini Mari kita baca Lukas Pasal Kita baca Teks kita hari ini Adalah Lukas Pasal Yang ke-16 Ayat yang ke-10 Sampai dengan Ayat yang ke-12 Lukas Pasal Yang ke-16 Ayat yang ke-10 Sampai dengan Ayat yang ke-12 Sudah dapat Sudah dapat Amin Amin Betul Amin Dada Karena di depan ada Baik Mari kita baca sama-sama Lukas Pasal yang ke-16 Ayat 10 sampai ke-12 Setia dalam perkara Yang kecil Nasihat Satu berdia Bangan siapa Setia dalam perkara Perkara kecil Dia setia juga Dalam perkara Perkara besar Dan bagian siapa Tidak benar Dalam perkara Perkara kecil Dia tidak benar juga Dalam perkara Perkara besar Jadi jikalau Kamu tidak setia Dalam hal Yang tidak jujur Siapakah yang akan Mempercayakan Kepadamu Harta yang sesungguhnya Dan jikalau Kamu tidak setia Dalam harta Orang lain Siapa yang akan Menyerahkan Hartamu Sentiri Kepadamu Kita lanjut 13 1, 2, 3 Seorang hamba Tidak dapat Mengapi kepada Dua Tuhan Karena jika demikian Ia akan membencian Seorang Dan mengasihi yang lain Atau Ia akan setia Kepadanya seorang Dan tidak Mengindahkan Yang lain Kamu tidak dapat Mengapi Kepada Allah Dan kepada Mahu Jemaat Tuhan yang Kekasih Kalau kita Perhatikan Bagian firman Tuhan ini Maka Kita memahami Bahwa Dia berbicara Tentang Dua hal Tuhan hanya Menjanjinkan Dirinya Dengan satu hal Yang disebut Dengan mamun Itu sendiri Jadi tidak ada Yang lain Yang Tuhan Sanjinkan Dalam Kesidupan Manusia Karena Disini Dia berkata Kalau kamu Tidak setia Kepadaku Pasti Engkau setia Kepada mamun Karena tidak mungkin Engkau setia Kepada Dua-duanya Nah Mari kita Boleh belajar Dari teks ini Kembali Pada flyer Tema kita Hari ini Adalah Mengatur Berkat Tuhan Sama-sama Satu-sama Satu-sama Mengatur Berkat Tuhan Dalam perspektif Alkitab Mengatur Mengatur Berkat Tuhan Dalam perspektif Alkitab Nah saya percaya Bahwa ketika Kita bicara Tentang Kita bicara Tentang Berkat Tuhan Maka Berkat Tuhan itu Pasti Bermakna Umum Betul Contohnya Berkat Tuhan itu Apa saja Apa Pertama Kekuatan Yang kedua Berkat itu Apa saja Jangan Kau sendiri Kau cekan Ya Gaji tiap bulan Amploknya aja Apanya lagi Kesehatan Apa lagi Umur panjang Apa lagi Yang Yang ngomong Jauh Pasti Jauh Apalagi Kebahagiaan Apalagi Ketenangan Apalagi Tadi 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 Belum Tadi Ketenaran 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 Dengan Uang Uang itu Uang itu Netral Apa Tidak Uang itu Jahat Apa Tidak Uang itu Baik Apa Tidak Cepat Cepat Sekali Baik Iya Karena Kalau Berbuka Uang itu Jadi Tidak Mungkin Saya Ada Di Jepang Betul Betul Kalau Uang itu Jangan Tidak Mungkin Saya Ada Melama Jadi Perawat Betul Tidak Mungkin Saya Melama Jadi Kensusa Kensuse Betul Ya Kenapa Uang itu Baik Bukan Baik Tapi Perhatikan Baik Baik Uang itu Netral Amin Itu Ya Karena Kalau Tidak Dipakai Dia memang Tetap Seperti itu Tidak Ada Dampaknya Tetapi Ketika Uang itu Salah Dipergunakan Akan Menjadi Sesuatu Yang Salah Tetapi Ketika Dipergunakan Dengan Baik Maka Itu Mendatangkan Kebaikan Kalau Dibikin Masalahnya Dimana Masalahnya Dimana Sudah Sadarkan Masalahnya Dimana Siapa Itu Manusia Saya Itu Siapa Ya Amin Itu Sadar Diri Jadi Ketika Tuhan Sandingkan Diringa Diringa Dengan Mamun Disana Dikatakan Kamu Tidak Mungkin Setia Kepada Saya Dan Kepada Mamun Dan Ketika Dibicara Tentang Mamun Perhatikan Teks Kita Berbicara Tau Slide C Lanjut Kenapa Dia Tidak Mau Ini Juga Mamun Nah Perhatikan Baik-baik Ayat Kita Itu Berbicara Setia Dalam Perkara Kecil Itu Dalam Lukas 16 10 Lukas 16 19 Pertamanya Bicara Tentang Mamun Dalam Lukas 16 19 Kemudian Setelah Dia Bicara Mamun Dia Mulai Mengikuti Dengan Kalimat Setia Dalam Perkara Kecil Artinya Apa Artinya Apa Tidak Tau Ya Udah Dengar Saya Tengok Setelah Dia Bicara Mamun Dia Bicara Tentang Setia Dalam Perkara Kecil Kemudian Dia Lagi Bicara Tentang Mamun Kemudian Selanjutnya Diikuti Dengan Mamun Adalah Perkara Kecil Apa Sedaran Saya Mengerti Disini Disini Tuhan Bicara Tentang Mamun Itu Seringkali Disandingkan Oleh Manusia Dengan Tuhan Tetapi Perhatikan Baik-baik Tuhan Mengatakan Mamun Yang Menjadi Berhala Bisa Menjadi Berhala Karena Kita Salah Menempatkan Itu Seharus Jadi Itu Perkara Kecil Bukan Perkara Besar Amin Itu Ya Nanti Kita Melihat Kenapa Tuhan Bilang Itu Perkara Kecil Kenapa Tuhan Bilang Mamun Itu Perkara Kecil Kenapa Tuhan Bilang Uang Itu Perkara Kecil Bukan Perkara Besar Perhatikan Ini Baik-baik Slide Lanjut Ya Mari kita Perhatikan Tentang Ordo Pencipta Atau Urutan Pencipta Nah ini harus Ditangkap Sehingga kita Bisa punya Konsep Yang benar Dalam Konsep Kreasi Ketika Tuhan Bicara Tentang Pencipta Dan Disana Ordo Pencipta Itu Membiki Urutan Alam Di atas Manusia Di tengah Alam Di bawah Alam Di mana Alam Di mana Manusia Di mana Alam Di mana Perhatikan Semua Coba Bila Alam Mulut Tertutup Atau Terbuka Coba Ulang Satu Dua Tiga Buka Besar Besar Gak Adalah Disini Alam Alam Artinya Apa Mulut Terbuka Coba Saudara Bila Alam Alam Tertutup Atau Terbuka Apa Saudara Mengerti Kalau Di dalam Teologi Dalam Teologi Ketika Saudara Bicara Tentang Alam Alah Maka Saudara Mengerti Teologi Terbuka Artinya Apa Kita Tidak Boleh Menutup Tuhan Dengan Cara Kita Tapi Kita Terbuka Dengan Cara Tuhan Dalam Kehidupan Kita Dengan Berbagai Cara Tetapi Ketika Kita Bicara Tentang Alam Maka Alam Hanya Memiliki Sistem Tertutup Dan Sistem Tentang Tutup Tuhan Kadang Membuat Kita Bingung Dalam Hidup Banyak Orang Berkata Bahwa Di dalam Hidup Ini Uang Adalah Segalanya Saudara Setuju Itu Saudara Setuju Itu Uang Adalah Segalanya Tapi Uang Bisa Bisa Segalanya Saya Ulang Kelima Ini Uang Adalah Segalanya Saudara Setuju Tidak Uang Adalah Segalanya Tidak Di depan Pendeta Dibilang Itu Tidak Pertanyaan Apakah Uang Bisa Membeli Segalanya Yang Bila Aga Tangan Eh Paket Uang Tangan Tadi Salah Uang Tidak Membeli Segalanya Karena Uang Tidak Pernah Membeli Membeli Kebahagiaan Uang Tidak Pernah Membeli Damai Sejata Uang Tidak Pernah Membeli Keinginan Untuk Menikmati Dengan Uang Kita Bisa Beli Makanan Yang Paling Mahal Tapi Uang Tidak Pernah Membeli Rasa Untuk Menikmati Maka Dikala Kita Sakit Kita Pernah Uang Pun Kita Tidak Akan Punya Selera Artinya Uang Bukan Membeli Segala Saudara Bisa Tanam Bunga Banyak Di Depan Rumah Tapi Ketika Saudara Tidak Punya Keinginan Untuk Menikmatinya Saudara Tidak Akan Pernah Bisa Menikmati Saudara Boleh Membeli Tempat Tidur Membeli Gampung Tapi Ketika Saudara Tidak Bisa Tidur Saudara Tidak Pernah Memakai Uang Untuk Bisa Membeli Rasa Tidur Maka Disini Tepatlah Kita Memahami Mengapa Michael Jackson Tiap Hari Harus Ditambahkan Dosisnya Supaya Bisa Tidur Padahal Michael Jackson Buat Enar Oke Beli Beli Apa Itu Pollywood Oke Terkenal Oke Maka Anak Saya Nomor Dua Waktu Masih SDD Datang Dari Sekolah Dia Tanya Siapa Bapak 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 Saya Dalam Berita Apa Saya Datang Bapak Bapak Kenal Michael Jackson Kemudian Saya Bapak 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 Jackson Tapi Bapak 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 Michael Jackson Kenal Bapak Mana Mungkin Begitu Ya Dia Terkenal Bukan Sampai Anak Saya Nomor Dua Saja Tahu Sama Dia Tapi Perhatikan Baik Baik Uang Tidak Pernah Membeli Segala Jangan Kenapa Karena Uang Itu Adalah Perkara Kecil Amin Itu Menunjukkan Bahwa Itu Menunjukkan Bahwa Allah Adalah Pribadi Yang Harus Disembah Manusia Tidak Boleh Menyembah Alam Tapi Manusia Hanya Boleh Menyembah Allah Itu Sendiri Perhatikan Baik Alam Ini Kalau Saya Perhatikan Maka Ada Bagian Yang Dicipta Tuhan Tapi Ada Bagian Yang Tuhan Tetap Tari Untuk Dibuat Oleh Manusia Maka Jangan Heran Di Dalam Kejadian Pasal Satu Pasal Kejadian Pasal Satu Disana Tuhan Mencipta Hari pertama Sampai Hari Yang Ke Enam Hari Pertama Tuhan Mencipta Apa Hari Pertama Tuhan Mencipta Apa Hari Pertama Tuhan Salah Hari Pertama Tuhan Mencipta Apa Hari Pertama Tuhan Mencipta Apa Wah Ini Semua Kata Kasasi Ulam Pada Mulanya Alam Menciptakan Langit Dan Bumi Hari Pertama Tuhan Menciptakan Terang Jangan Sampai Sampai Hari Pertama Tuhan Menciptakan Langit Dan Bumi Ditanya Siapa Pendetanya Wah Ya Itu Cepat Jadi Disini Perhatikan Baik Baik Di Dalam Konteks Itu Ingat Baik Alam Itu Ada Bagian Yang Dicipta Oleh Tuhan Tetapi Ada Bagian Yang Tuhan Percayakan Bagi Kita Untuk Kita Buat Bukan Mencipta Karena Mencipta Itu Dari kata Barat Dari Tidak Ada Menjadi Ada Sedangkan Kita Hanya Buat Nah Pertanyaan Saya Di dalam Alam Ini Apa Yang kita Perlu Buat Uang Dibuat Oleh Tuhan Atau Dibuat Oleh manusia Yang Kasih Nama Uang Itu Manusia Tuhan Segala Sesuatu Yang Dicipta Oleh Tuhan Itu Nilainya Universal Tapi Segala Sesuatu Yang Dibuat Oleh Tangan manusia Itu Nilainya Lokal Saya Tidak Pernah Melihat Kita Datang Ke Jepang Ini Kita Bawa Uang Rupiah Dan Kita Ambil Uang Giri Kemudian Kita Pakai Rupiah Ada Ada Pernah Satu Kali Uang Rupiah Yang Di Dalam Ada Mas Itu Ya Saya Bawa Di Saku Saya Waktu Ini Kemudian Saya Ke 7-Eleven Saya Suka 7-Eleven Jadi Kalau Jadi Ketika Saya Bayar Saya Biar Pagi Itu Saya Pikir Uang 500 Nya Jepang Ya Saya Kasih Sama Lihat Langsung Terlihat Bikin Nande Nande Saya Beritahu Begitu Epo Pangan Ada Apa Nande Ska Coba Kelihatan Aku bisa Lasa Jepang Nande Ska Bunda Ska 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 Kenetaku Perlu Kita Minta Kita Minta Supaya Pak Ringo Terjemahkan Apa yang saya Ngomong Jadi Disini Perhatikan Dari Kage Dan Laki Dari Kenetaku Indonesia 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 Oh Indonesia Pak Ringo Pak Ringo Bagaimana Kampokan Pake Anggukan Dari Dari Akhirnya Saya Dengan Matunya Saya Aku Saya Ganti Masa tapi orang Indonesia padahal itu orang terakhir saya saya kasih sama dia dan akhirnya dia berkata akhirnya dia terima dan dia kembalikan saya itu apakah kurang ternyata pas gitu ya akhirnya saya terima dan saya berpikir betul karena memang uang yang memberi nilai itu adalah manusia betul ya maka dengan demikian nilainya lokal nilainya bukan universal manusia dicipta oleh Tuhan maka dengan yang demikian tepatlah PBB membuat satu aturan hak asasi manusia karena nilainya bersifat universal seperti kita melihat hukum untuk mengantisipasi ilegal login berkaitan dengan hutan pohon dan lain sebagainya itu pun hukumnya berlaku secara universal maka segala sesuatu yang dicipta oleh Tuhan hukumnya bersifat universal tetapi segala sesuatu yang dicipta dibuat oleh manusia itu hanya bersifat lokal atau bersifat subjektif maka disini kenapa Tuhan berkata tadi itu perkara kecil namun itu perkara kecil uang itu perkara kecil karena itu dibuat oleh tangan manusia bukan dibuat oleh tangan Allah maka di dalam penglihatan Allah semua itu nilainya kecil tapi perhatikan sesuatu yang kelihatannya kecil ternyata ketika manusia jatuh dalam dosa selanjutnya ketika manusia dia jatuh dalam dosa perhatikan baik-baik sebelum kita melihat kita coba order penciptaan di sini konsep nilai tadi saya katakan bahwa konsep nilai dimana Allah mencipta sesuatu bersifat universal dan ketika manusia membuat sesuatu maka itu bersifat lokal dan perhatikan konsep nilai Allah yang lebih bernilai karena ia memberi nilai kepada manusia kenapa Allah di atas kenapa Allah tidak boleh di tengah kenapa Allah tidak boleh di bawah oleh karena Allah adalah sumber nilai karena dia yang memberi nilai kepada manusia sehingga dengan demikian dia yang memberi nilai kepada manusia dia lebih tinggi daripada manusia selanjutnya manusia lebih bernilai daripada alam karena ada bagian di dalam alam manusia yang memberi nilai di dalamnya maka otomatis alam itu bukan ada di atas manusia tapi alam itu ada di bawah manusia amin itu termasuk uang bukan ada di atas manusia tapi uang ada di bawah manusia pertanyaan saya uang itu tempat-tempat dimana uang itu tempat-tempat dimana dimana uang itu tempat-tempat itu di dompet betul jangan taruh uang di hati amin itu karena hati bukan tempat uang dompet tempat uang dan perhatikan baik-baik selanjutnya ada tiga kalimat penting setelah manusia jatuh dalam dosa uang perkara kecil tapi ketika manusia jatuh dalam dosa perhatikan baik-baik ada orang berpikir begini kan manusia jatuh dalam dosa hanya makan buah itu bukan buah apel kah buah apakah itu merpisa kah teranam begitu ya tapi orang hanya berpikir kenapa manusia hanya makan itu kemudian dampaknya begitu dalam bagi manusia ada yang harus diusir hawa harus diusir yang jatuh dalam dosa siapa yang pertama siapa wajar gak hawa jatuh dalam dosa kenapa bukan ada kalau Adam jatuh dalam dosa duluan maka Adam namanya tapi hawa jatuh duluan maka kalau laki-laki napsunya lebih tinggi dari perempuan kasih pakai diarok karena hanya hawa yang napsu Adam tidak napsu nah itu internasi saja kembali kepada bagian ini ketika manusia jatuh dalam dosa tidak makan buah itu tidak hanya makan buah itu tapi dengarkan kalimat itu baik-baik Tuhan berkata begini manusia ada pohon di tengah taman tidak boleh kau makan kalau kau makan kamu akan mati datang ular ular bilang apa bukankah Tuhan berkata semua pohon dalam taman ini tidak boleh semua pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan kecuali yang di tengah putar balik ini orang menaruh putar balik dia putar balik padahal Tuhan bilang tengah kemudian dia bilang apa kalau kami makan mati tidak kamu tidak akan mati tapi jika kau makan buah ini kamu akan jadi sama seperti alam dari kalimat setan ini dia sedang mempermainkan konsep nilai disana posisi alam di atas manusia di tengah alam dibawah tapi kata setan kau makan buah ini buah itu kan cintaan bukan maka kamu melalui kau makan buah ini kamu akan diangkat sama seperti alam permainan apa disana konsep nilai bukan dia merusak ordo disana urutan disana dia berpikir bahwa dengan adanya manusia maka buah itu buah itu memberikan satu nilai yang melihatkan dia sama seperti alam jadi disana permainan disana bukan masalah makan tapi permainan perkerusakan ordo disana maka jangan heran ketika manusia jatuh dalam dosa seringkali nilai kita ditentukan oleh nilai dunia ini suatu kali saya berpikir begini manusia ini kira-kira apa sih yang berharga dalam hidupnya kenapa pikiran itu muncul karena ada satu pelayanan yang dipercayakan bagi saya di tokyo itu ibadah gabungan luarikan masyarakat Kristen Indonesia natalnya di tokyo kemudian saya melihat ada seorang ibu yang bawa tas bawa tas salanda bawa tas ketika keluar dari mobil hujan kemudian dia ambil tas itu dia peluk begini dan dia taruh bajunya dia masukkan ke dalam bajunya dia lari yang asli ibu itu atau tasnya mana yang asli mana yang lebih berharga tasnya atau ibu itu kenapa tasnya lebih berharga daripada dia karena Louis Vuitton dan kalau tidak pakai Louis Vuitton rasanya percaya dirinya kurang bukan ya maka kadang-kadang kita berpikir begini aku gak bernilai aku carilah yang bernilai hal-hal yang lebih bahal supaya itu mengangkat diri saya betul ya saudara sedang terjebak dalam tipuan setan betul saudara dan saya sedang terjebak dalam tipuan setan maka sering kali saya beli jas itu hanya harga seratus lima yen tetapi yang pakai pasti lebih keren gitu tuh karena bukan masalah jasnya yang pakenya ya tapi disini mari perhatikan bebaik kenapa itu terjadi dan apa dampaknya ketika manusia jatuh dalam dosa perhatikan ada 3 kelima penting 1 Timotis 6 dan 10 berkata orang itu akhirnya menjadikan uang menjadi perkara besar maka disana dia memburu uang ketika bicara memburu uang dia menjadikan uang menjadi tujuan hidupnya padahal saudara dicipta dan saudara dan saya dicipta bukan untuk uang betul tapi saudara dan saya dicipta untuk memuliakan Tuhan tapi ketika manusia jatuh dalam dosa manusia menjadikan alam dan juga uang disana menjadi tujuan maka seluruh hidupnya dia pakai hanya untuk memburu uang yang kedua 1 Timotis 6 dan 10 juga berkata orang mulai cintakan uang saya tanya tempat uang itu dimana? dompet cinta itu ada dimana? kalau demikian dia cinta uang berarti tempat uangnya dimana? salah tempat apa tidak? maka ketika cinta akan uang itu menjadi tujuan dalam hati kita maka uang akan menjadi sesuatu dalam hidup kita saya ulangkan ingat ini ketika cinta akan uang kita tempatkan di dalam hati kita maka itu akan menjadi segalanya maka uang itu akan menjadi sesuatu saya berikan contoh ketika saya ketemu dengan Bung Riki contohnya ya Bung Riki ya kita kan sama-sama dewasa contohnya ya ketemu dengan Bung Riki pertama kali kemudian tidak mungkin ketemu pertama saya tanya gajimu berapa? mungkin kan? saya tanya namamu dan sebagai pekerjaan dimana? tapi ketika saya selesai bicara tentang pekerjaanmu dimana? kemudian saya tanya gajimu sebulan berapa? kira-kira risinya kenapa risinya? ketika kita menjadi risinya maka itu sesuatu yang sangat ujian dalam hatinya karena uang tidak bicara tentang benda tapi uang bicara tentang suatu kuasa maka orang mengejar uang untuk mencari jabatan orang mengejar uang untuk mencari penghormatan orang mengejar uang untuk menjadi jaminan agar keamanan dirinya berarti uang bukan benda tapi uang adalah suatu kuasa ketika manusia jatuh dalam dosa maka tepatlah Tuhan katakan tidak ada yang bisa disandingkan tentang kehidupan manusia itu dengan aku selain daripada mammon itu sendiri maka orang yang salah menempatkan uang menjadi segalanya karena dia cinta uang maka uang itu menjadi sesuatu dalam hidupnya dan sulit untuk dia menempatkan itu yang ketiga adalah Ibran 13.5 berkata hamba uang kalau bicara hamba uang berarti siapa tuannya? siapa hambanya? siapa hambanya? manusia siapa tuannya? kalau demikian yang mengontrol siapa? betul ya? kalau uang contor kita kalau demikian posisi uang di atas atau di bawah kita? di atas kita kalau demikian ordo tadi tepat apa tidak? berarti kita sedang jatuh di dalam dosa betul ya? karena kita salah menempatkan ordo itu dan kita sedang ada dalam tipuan seta perhatikan ini baik-baik ketika saudara dan saya mengerti ini kita lanjutkan lagi saya minta waktu lanjutkan nah bagaimana caranya supaya kita bisa dapat mengatur uang sehingga tidak menjadi tujuan tidak menjadi segalanya dan tidak menjadi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita saya membawa kita untuk melihat itu dari sesunan sepuluh hukum sepuluh hukum itu dalam keluaran 20 ayat 1 sampai 17 hukum yang pertama berkata apa? 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 ulang kecak 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 lalu nanti dia nanti dia nanti dia hukum yang pertama kok kasihlah sesama manusia ini pasti jomblo ini maka kasih sesama manusia ini yang dikutu yang dikutu yang pertama apa? akulah Tuhan alamu dua jangan ada padamu alalai dihadapanku satu yang kedua jangan membuat patung ukilan lalu bisa buat patung ukilan gak? boleh tapi jangan menyembahnya itu masalahnya yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan alamu dengan yang keempat yang keempat yang ke enam yang ke tujuh yang ke-7 penyanyi yang ke-9 yang ke-10 minyak sekalian yay da seolah minyak nah disini ketika kita memahami itu saya akan membawa kita untuk melihat bagaimana kita bisa mengatur itu dalam tataran tentara 10 hukum Dan itu juga, perhatikan baik Sepuluh hukum itu di dalam mati 12 itu dibagi menjadi dua Itu kasihilah Tuhan Alamu dengan apa? Segenap apa? Segenap apa? Apa lagi? Kira-kira begitulah Yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri Jangan dibagi menjadi dua, yaitu kasih Allah dan kasih manusia Dan di dalam konteks ini mari kita perhatikan Bagaimana pengaturan budget kita supaya di dalamnya Uang tidak menjadi tuan, tidak menjadi tujuan, dan tidak menjadi segalanya dalam hidup kita Mari perhatikan baik-baik Di dalam sepuluh hukum, dalam pengaturan budgetingnya Dibagi menjadi empat bagian dalam tuntunan sepuluh hukum Yang pertama adalah Dikatakan poin yang pertama Akulah Tuhan Alamu, jangan ada padamu, lalu lain di hadapanku Yang kedua, jangan membuat patung hukuman dan menyembah Yang ketiga adalah kuduskan arsia Maaf, apa namanya? Yang ketiga itu tadi? Yang menyebut nama Tuhan Alam Jangan menyebut nama Tuhan Alam dengan sembarangan Nah, perhatikan baik-baik Itu bisa digolongkan menjadi satu, yaitu alam menjadi tujuan Betul? Alam menjadi tujuan Yang kedua adalah Kas Poin yang ketiga Eh, poin yang keempat dari sepuluh hukum Hormatilah Eh, tuduskan arsia Maaf, sorry Terlalu banyak di pikiran saya Tuduskan arsia Itu bicara tentang apa? Arsia bicarakan tentang apa? Arsia bicarakan tentang apa? Kalau gereja harus apa? Kalau arsia harus apa? Orang Kristen Hari sahabat harus dimana? Kalau orang Kristen tidak di gereja Apakah dia Kristen? Dia lebih hebat dari Tuhan Alam Karena hari ketujuh Alam beristirahat dan mengunduskan hari itu Kita hari ketujuh lapis terus Begitu ya Tidak ada di sini Tempat lain itu Seringkali terjadi sempat Nah, kalau bicara tentang kuduskan arsia Maka yang kedua adalah gereja Yang ketiga adalah Hormatilah ayah dan ibumu Itu bicara tentang apa? Keluarga bukan? Sehingga di dalam aturan Basit tinggi itu Ada pertama Allah Yang kedua gereja Yang ketiga adalah keluarga Tetapi jangan lupa Yang kelima Dan sampai di sepuluh Itu bicara tentang apa? Jangan membunuh Jangan apa? Mencuri Jangan apa? Bersaksi dusta Jangan mengingini Itu bicara tentang apa? Relasi dengan masyarakat Betul? Maka empat ini Adalah sesuatu urutan Yang perlu diperhatikan Nah, bagaimana Perniaturannya? Tuhan kasih berkat itu Seringkali saya katakan Bukan hanya untuk kita Tetapi berkat itu Harus diatur Di dalam Ketaatan kita Kepada Tuhan Maka kalau Allah Menjadi posisi pertama Maka berkat itu Harus dibisahkan Yang pertama Untuk Allah Maka malah yakin Tiga adalah Perniaturannya Apakah manusia Dapat meliput Tuhan? Ya, manusia Bisa meliput Tuhan Dan Tuhan marah sekali Dan Tuhan berkat Kenapa? Karena uang perpuluhan Dan uang persembahan syukur Khusus yang kau tidak pernah Memberikan pada Perbenaran rumahmu Persepuluhan Adalah bagian Allah Yang harus dikembalikan Pada Allah Dan itu harus dilakukan Bagi umat Tuhan Dan itu Diharuskan Kalau umat Tuhan Pada zaman itu Tidak melakukan itu Maka mereka akan mendapatkan Hukuman daripada Tuhan Bahkan hukumannya Sangat sadis Luar biasa Kalau saudara belajar Tapi selanjutnya Adalah gereja Di sana malayah Ketiga Ada lapan Pembicara tentang Ada persembahan khusus Dan persembahan khusus Itu bicara tentang Persembahan apa? Dalam perjanjian lama Itu bicara tentang Tentang persembahan Dua tubuah sulung Persembahan Ucapan syukur Persembahan-persembahan Yang lain Yang ada di dalamnya Dan ketika Tuhan bicara Kuduskanlah hari sabat Orang pergi ke sabat itu Mereka membuat Persembahan-persembahan itu Termasuk persembahan Penghapusan dosa Itu juga dibawa Pada zaman itu Kemudian selanjutnya Bicara tentang keluarga Maka di sana Kita memperhatikan Dalam perjanjian lama Sangat memperhatikan Tiga golongan orang Pada saat itu Yang pertama adalah Janda Bukan janda Berkepribadian Tapi janda miskin Pada perjanjian lama Janda itu pasti miskin Yang kedua adalah Orang miskin Dan yang ketiga Adalah orang asing Tiga golongan ini adalah Tiga Yang tidak pernah punya Hak apa-apa Dan mereka Tidak bisa hidup Maka mereka hidup dari mana? Mereka hidup dari Gereja Mereka hidup dari Baik Allah Dan baik Allah Menyukung itu Melalui tidak hanya Persepuluhan Tapi dengan Persembahan-persembahan Khusus itu Yang diberikan Mereka memperburikan Akan janda itu Maka Dalam perjanjian baru Yang kita kenal dengan Diakonia Di situ ada problem Menerisakan para rasul Dimana ketika rasul-rasul Mulai dia Di dalam kebarian injil Berdoa Ternyata mereka lupa Pelayanan terhadap janda-janda Janda-janda Kebangsaan Yunani Yang percaya Tuhan Akhirnya disana Orang-orang Yunani Yang percaya Tuhan Protes sama rasul Kenapa kau membiarkan ini? Akhirnya Mereka mengangkat Tujuh diakon Diakonos Untuk melakukan Pelayanan ini Salah satunya adalah Fikus yang dipakai oleh Tuhan Luar biasa Maka disini Perhatikan baik-baik Perhatian Pada gereja itu penting Jadi setiap berkat yang ada padamu Kembalikan bagian Allah Kembalikan bagian gereja Tapi yang ketiga adalah Jangan lupa Ada tanggung jawab Keluarga disana Papa mamamu Konseling pranikas Sekarang saya sedang Konseling satu pasangan Sudah dua kali Konseling Dan kami sudah sampai kepada Keterbukaan terhadap uang Dan saya katakan begini Kalian dua harus mengatur Selesai konseling ini Bikin pertemuan Dan kalian dua harus atur Bagian Tuhan mana Bagian gereja mana Bagian papa mama mana Kenapa Saya bilang sama perempuan Kau tidak dapat laki-laki itu Jatuh dari langit Kemudian nyantuk di pohon Kemudian kau ambil dia Jadi pasanganmu Demikian pun saya bilang laki-laki Tapi Tuhan menitipkan mereka Melalui orang tua Bahkan kau harus peduli Dengan orang tua Amin itu ya Ya Bobby Iya ya Harus peduli dengan orang tua Walaupun nanti menikah Jumlahnya yang kalian kasih Tidak seperti belum menikah Tapi harus ada perhatian Untuk orang tua Amin itu ya Karena itu bagian keluarga Selanjutnya perhatian Untuk adik-adik Kalau ada tanggung jawab Untuk sekolahkan mereka Sekolahkan mereka Jangan sampai kau sombong Karena aku Maka kau jadi serjana Jangan macam-macam Saudara dan saya Juga dapat kasih karunia Bukan itu Bagikan itu untuk keluarga Jadi berkat itu Bukan hanya untuk saudara Tapi untuk papa mama Untuk kakak adik Saudara ada di sini Untuk menolong mereka Kalau mereka ada di posisi saudara Pasti mereka menolong saudara Di Indonesia juga Betul? Perhatikan berpikir secara hal ini Dan selanjutnya adalah masyarakat Nah masyarakat itu dibicara tentang apa? Dia kuliah Dia kuliah tidak hanya Dalam kontes gereja Tetapi selanjutnya Gereja menerima dokunia Dan menyalurkan Itu pada masyarakat Dan tidak hanya Bicara di kuliah Karena di dalam gereja ini Kita perhatikan Orang-orang yang menderita Setiap kali gempa Setiap kali Jising Pakai jising Supaya kelihatan kita jepang Ya Ketiap kali ada tsunami Ya Bukan suami Tsunami Betul ya Kemudian Ada seroja di kumpang Gereja titan Kumpul cepat-cepat Yang pun iya Kita kirim ke sana Artinya apa? Kita memberikan persembahan Untuk masyarakat Tapi persembahan yang kedua Itu adalah persembahan misi Maka gereja kita Adalah gereja misioner Kita tidak hanya pakai uang Untuk diri kita Untuk program kita Kedalam Tapi kita pakai uang Untuk mendukung Pelayanan misi Yang ada di luar sana Kita mendukung Keluarga Yanni Yuliani Yang ada di Thailand Yang saat ini Berjuang Menjangkau Suku Thailand Yang ada di Jepang Di Thailand Yang ada suku Thailand di Jepang Di Thailand Kita mendukung Keluarga Yanni Yuliani Yang ada di Laos Mereka sedang menjangkau Beberapa suku-suku asli di sana Kalau kita tidak mendukung mereka Bagaimana mereka bisa Menjadi ujung tombak Dalam pelayanan di sana Kita mendukung keluarga Soetomi Yang melayani di Turki Dan melalui keluarga Soetomi Perdana Menteri AB Menerima traktat Kristen Dan dia membaca Injil Daripada situ Kalau kita tidak mendukung Keluarga Soetomi Mana mungkin Injil bisa sampai Kepada tangan Perdana Menteri AB Kita ambil bagian Dalam semuanya Belum lagi Beberapa Keluarga Turimasi Yang saat ini Dia berjuang Pendalaman Sumba Menjangkau Suku-suku Meraku Itu pekerjaan kita Maka kalau gereja Tidak Menjalankan persepuluhan Gereja Tidak menjalankan Persembahan Apa namanya Suku khusus itu Maka kalau gereja Tidak menjalankan Dia pun Dia remisi Dari mana gereja Bisa berperan Untuk melakukan Tugas ini Maka Jangankan saudara Pendeta pun Harus memberikan Persepuluhan Berarti Tidak menjaga Pendeta pun Harus memberikan Persepuluhan Maka bukan Hanya memberikan Persepuluhan Saya bilang benar Tolong potong langsung Dari Kas Dari mana Bukan kas Ketika Ketika diri Transfer Potong langsung Persepuluhan Kenapa Saya gak mau berdosa Dengan persepuluhan Mungkin saudara Menatap saya Aku kasih Tuhan Aku kasih Pak Pendeta Tapi mungkin Saudara kasih Tapi bukan Ke gereja Dimana saudara Dekat Tuhan Bukan kepada Gereja Dimana saudara Beribadah Tapi saudara Memberikan kepada Gereja Yang sebenarnya Saudara tidak ada Di sana Persembah Saudara Tidak layak Persembah Saudara Tidak layak Di hadapan Tuhan Iuran Saudara Tidak layak Di hadapan Tuhan Tuhan tidak pernah Memperhitungkan itu Karena dimana Saudara beribadah Saya harus jadi Di sana Saudara mendukung itu Dan kalau Saudara tidak Mendukung gereja ini Dan gereja ini mati Itu tanggung jawab apa? Tanggung jawab Saudara di hadapan Tuhan Amin itu Maka di dalam Dimana saudara beribadah Disitulah hati Saudara Dan itu harus Gereja itu harus Menjadi milik saudara Dan di sana Kita harus mencintainya Bersama Saya sampai saat ini Masih anggota gereja Masih injili di timur Dimit Tapi saya tidak pernah Memberikan persepuluan saya Ke sana Saya memberikan persepuluan saya Ke G3 Karena saya Bertumbuh Dan saya melayani Bersama dengan keluarga Menikmati pelayanan Itu dan bertumbuh Dan pelayanan di gereja ini Berarti ini baik-baik Maaf Kalau mungkin kalimat-kalimat saya ini keras Tetapi inilah Saya membukakan Tentang prinsip ini Supaya jangan sampai Kita bermulah hati Dan kita setia Melakukan persembahan Tetapi kita Salah tujuan Seperti kita Makan Di warung itu Kita bayar Di warung sebelah Itu bukan kalimat saya Itu kalimat Pendeta Bikman Sirait Ya tiga tahun 2006 Kami mengundang dia Untuk memberikan seminar Di IC Maka mari kita berpikir Tentang hal itu Bahwa Persepuluhan Ini harus diukur Sesuai dengan Sepuluh hukum Ada bagian Tuhan Ada bagian gereja Ada bagian keluarga Ada bagian daripada Masyarakat Melalui dia pun Ini ada misi Yang harus kita kerjakan Selanjutnya Bagaimana Mengatur uang Agar tidak menjadi Tujuan Segalanya Dan juga menjadi Tuhan Perhatikan Pertanyaan saya Ketika kita berkata begini Dalam kejadian pasal Yang kedua Ayat 24 Seorang laki-laki Yang akan meninggalkan Ayah dan ibunya Ada bersatu Lelah istri Keduanya Bukan lagi Dua Tapi apa Satu Kalau dua Dua Bukan dua Tapi satu Kalau demikian Di rumah Benara siapa Benara siapa Pertanyaan saya Benara siapa Adakah dua Dua-duanya Benara Kalau demikian Berarti bukan Dua jadi satu Tapi dua Tetap dua Betul ya Kalau demikian Dua jadi satu Maka benara siapa Ulang-ulang Siapa Istri-istri Tidak sanggup jawab Ya Benara di rumah siapa Bapak-bapak dengar Bapak-bapak jawab Benara di rumah siapa Kok jombol yang jawab Benara di rumah siapa Siapa Kok gak balik jawab Benara di rumah siapa Kenapa Bapak-bapak susah jawab Halo Bapak-bapak Bapak-bapak ada di sini Ada Bapak-bapak Ada Benara di sini siapa Benara di rumah siapa Istri Kenapa harus istri Karena kepanjangan dari suami Semua uang Milik istri Pendahanannya harus Kenapa istri Karena istri adalah Sentral dalam rumah tanah Kepala adalah Bapak Tapi istri menjadi Sentral dalam rumah tanah Dia yang mengatur Segala sesuatu Maka kalau tanya kepada Bapak Bapak Di mana bawang merah Dia pusing caranya Tapi tanya istri Di mana Kuenter dan Lada Pasti dia cepat Di sana Karena dia sentral Dan rumah tanah Maka dia layak Jadi bendah Kalau kau sudah pilih dia Percaya dia jadi bendah Amin Doakan dia Supaya tidak jadi Judas Dia bendah Yang setia Amin Dia bendah Yang setia Kalau di gereja Siapa yang mengatur Keuangan Bapak-bapak Ocah-ocah Bentar Persepuluhan Persembahan Khusus Persembahan Misik Dan diakonia Kira-kira Bendaharanya siapa? Saya kan tidak bicara gereja Persepuluhan Misik Diakonia Itu bendaharanya siapa? Gereja Kenapa harus gereja? Kenapa semua persembahan itu harus dimasukkan ke gereja? Karena gereja lah yang mengatur Keadilan penyebaran daripada semua Persembahan itu Karena semua persembahan Persepuluhan Diakonia Misi Itu akan diatur Ditata Dengan aturan gereja Sehingga gereja bisa melihat porsi Bagaimana membiayai operasional gereja Bagaimana mendukung pelayanan misi Bagaimana membagi persembahan diakonia Itu gereja punya aturan Dan pasti dia melakukan itu dengan adil Dan tidak hanya itu saja Gereja juga memberikan laporan Kepada jemaat Bagaimana pertanggung jawaban Daripada keuangan itu Maka di tiap bulan Kita melaporkan tentang keuangan kita Masuk ke luarnya Di sana semua jemaat tahu Bagaimana dengan pemakaian uang kita Maka di sana Gereja Tepat menjadi bendahara Untuk persembahan persepuluhan Persembahan diakonia Dan persembahan misi Kalau bicara ini Pasti bendahara G3 Usaka Senyum Kenapa? Karena bendahara Sembuannya itu adalah Gereja itu sendiri Dan diatur oleh gereja Selanjutnya Slide dan terakhir Kita baca sama-sama slide dan terakhir Satu, dua, tiga Selamat mengelola berkat Tuhan Dengan cara Tuhan Untuk memuliakan Sekali lagi kurang mantap Kurang indah Seperti indah kalinya Tuhan Satu, dua, tiga Selamat mengelola berkat Tuhan Dengan cara Tuhan Untuk memuliakan Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Engkau mengajar kami hari ini Tentang kebenaran firman mu Patrikkan itu dalam hidup kami Dan mampukan kami Untuk boleh melakukannya Ajar kami